Intro Shalom saudara Kalau ditanya pasti jawabannya saya sudah tahu Bagaimana kabar saudara? Luar biasa Oh haleluya Kita masih tetap di dalam tema Sit down Keep waiting for him Kita baca terlebih dahulu di Ruth 3 lagi Di Ruth 3 saya akan mengulang kepada saudara semua Ruth 3 ayat 18 Pada saat itu setelah Ruth mengikuti perintah Daripada ibu mertuanya untuk datang ke tempat pengirikan Di mana puas ada Tadi kita menyanyikan Kita mengasihi Tuhan Maka kita merenungkan firmanya siang dan malam Perintahnya kita pegang Demikian juga Ruth ini Dia begitu taat dan setia kepada ibu mertuanya Pada saat itu Ruth belum mengenal Tuhannya Naomi Ruth hanya mengenal Naomi saja Tapi dia mengikuti setiap perintah daripada Naomi Diikutinya semuanya Bahkan sampai Naomi memiliki suatu kehendak untuk supaya Ruth ini memiliki suatu yang bisa melindungi Menaungi Dan untuk itu pun Ruth tetap taat kepada Naomi Setelah melakukan semua perintahnya Dia memiliki suatu komitmen yang luar biasa Ketaatan dan kesetiaannya Yang kepada Naomi Dia tunjukkan juga Ketika dia datang Di bawah kaki boas Untuk dia berbaring di situ Dia tunjukkan itu Sampai akhirnya Semuanya sudah sudah membacanya Dan sudah saya bahas Beberapa waktu yang lalu Di ayat yang ke-18 Lalu kata mertuanya itu Duduk sajalah menanti Duduk sajalah menanti anakku Sampai engkau mengetahui Bagaimana kesudahan perkara itu Sebab orang itu tidak akan berhenti Sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga Saudara kata-kata daripada Naomi yang ditujukan kepada Ruth ini Ketika saya diberitahukan oleh Rokudus Untuk membaca Diajarkan tentang kitab perut ini Kata-kata dari Naomi ini sumber luar biasa Suatu perintah yang luar biasa Kalau kita bahas Kita sudah tahu Bukan bahas ya Kita sudah baca Apa perintah Naomi kepada Ruth Tetapi setelah dilakukan semuanya Mertuanya ini Naomi ini luar biasa Dia begitu yakin Atas segala sesuatu yang sudah dia perintahkan Kepada Ruth itu akan digenapi Akan terjadi Dia begitu yakin Sehingga setelah itu Ruth dikatakan Duduk sajalah menanti anakku Sampai engkau mengetahui Bagaimana kesudahan dari perkara itu Sebab orang itu tidak akan pernah berhenti Sebelum diselesaikannya perkara itu pada Naomi juga Ini suatu remah dalam kehidupan saya yang sudah lama sekali Ketika saya mengalami masalah dari dulu Ketika saya mempunyai masalah dalam keadaan Kesusahan dalam keadaan apapun Ini sangat membuat saya bangkit dan membuat saya itu Oh jadi saya harus duduk menanti Sampai Tuhan itu menyelesaikan Karena setelah saya sudah datang di bawah kaki Yesus Kristus Saya sudah merendahkan diri saya Saya sudah membawa segala sesuatu kepada Yesus Kristus Segala beban saya saya taruh di bawah kaki Yesus Kristus Semua sudah saya lakukan Berdoa sudah saya lakukan Segala sesuatu sudah saya lakukan Firman Tuhan sudah kita baca Sudah saya renungkan setiap hari Tapi ternyata gak cukup cuman berdoa dan merenungkan firman Tuhan Ternyata tidak itu saja Tapi ada saatnya gimana kita harus duduk diam menanti Dan sampai kita mengetahui Bagaimana Tuhan menyelesaikan perkaranya kita Amin Itu memang sukar banget dilakukan Sukar sekali karena saya adalah tipe orang yang pemikir Saya ini orang yang suka memikirkan Yang ke depan-ke depan itu saya pikirkan Planning, merencanakan Saya dulu pekerjaannya design Design itu merencanakan sesuatu yang belum design Jadi sesuatu ada planning ke depan Merencanakan Nah itu kalau disuruh duduk diam Tanpa merencanakan Itu sukar sekali Gak bisa Duduknya bisa Diamnya bisa Duduknya bisa Tapi ini kalau untuk duduk dan diam tidak bisa Ini selalu berpikir Selalu merencanakan Selalu memiliki planning Plan A, plan B Saya punya sampai Z Plan A, plan B, sampai Z semuanya Sampai habis itu abjad Tetap punya ada plan lagi Beran dengar gak? Kita harus punya Merencanakan yang baik Tapi juga kita harus merencanakan Kalau terjadi sesuatu yang buruk Apa? Tuh kan? Dunia ada seperti itu Tapi Tuhan tidak ada Di dalam segala rancangan Tuhan selalu baik buat kita Kita selalu mikirkan kalau waktu saya dulu Ya ini baiknya Tapi nanti kalau terjadi sesuatu yang gak baik Harus punya plan dong Harus punya rencana dong Jadi punya banyak banget itu rencana seperti itu Nah itu membuat kita tidak bisa diam Di bawah kaki Tuhan Membuat kita tidak bisa tenang Selalu gelisah Selalu gelisah Dan pada saat seperti itu tidak akan bisa menunggu Kapan nih selesai? Kapan nih selesai? Gak bisa Orang yang diam Yang tenang Itu adalah orang yang bisa menunggu Tapi selama orang itu gelisah Apa ini? Gundah Mencari atau seperti itu Itu tidak akan bisa menunggu Dan kalau tidak bisa menunggu Maka tidak akan bisa melihat Apa yang akan terjadi Seringkali kita mau melihat apa yang terjadi Tapi kalau kita sudah sibuk dengan dirinya kita sendiri Kita gak akan bisa melihat Kita melihatnya melihat cara yang lain Dengan demikian apa yang kita lihat Itu bukan yang akan terjadi yang direncanakan oleh Tuhan Sehingga yang kita lihat adalah Yang keinginan kita yang mau kita lihat Nah itu seringkali terjadi Kita pikir Oh ini tuh rencana Tuhan Tapi setelah jalan Oh ternyata bukan ini rencana Tuhan Kita baru mengetahuinya Setelah kita duduk Diam Menanti Saudara-saudara yang ngekasih Saat ini kita semua menanti Ketatangan Tuhan Katakan amin Di dunia ini mau goncang kayak gimana pun Semua menakutkan Semua membuat orang gelisah Semua membuat orang berita-berita apapun itu membuat orang gentar Membuat orang takut semuanya Siapa yang gak gentar dan tidak takut Disini angkat tangan Oh semua gentar dan takut berarti Sedikit Dunia akan memberikan suatu ketakutan Pemerintahan dunia akan selalu membuatkan sesuatu yang Seperti menakutkan Menggontangkan Menggetarkan Seperti menggembarkan Seperti itu Berita-berita itu membuat kita takut Semuanya Tapi kalau kita mau ikuti perintah Tuhan ini Duduk diam Menanti Sampai dia Menyelesaikan perkara kita Nah kalau kita tahu Seperti Daud mengetahuinya Kita buka di dalam Masmur 9 Masmur 9 Saya baca dari ayat 1 Sampai 5 aja dulu Aku mau bersyukur kepada Tuhan Ayat 2 Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib Aku mau bersuka cita dan bersuka riakan engkau Bermasmur bagi namamu yang maha tinggi Sebab musuhku mundur Tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu Sebab engkau membela perkaraku dan hakku Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta Amin Saat ini Tuhan Yesus dimana Tuhan Yesus ada di surga Sedang apa? Dia sedang duduk di atas tahta Duduk di sebelah kanan Bapak Di atas tahta Untuk apa? Apa yang Tuhan lakukan ketika dia duduk di sana? Dia sedang Kalau duduk ya Kalau saudara duduk ini Selain kita duduk Itu kemarin saya sampaikan adalah bergaul Ya bergaul dengan Tuhan Termasuk juga kalau duduk itu Berarti masuk di dalam suatu lingkungan Duduk itu masuk di dalam suatu kelompok Masuk di dalam suatu lembaga Masuk di dalam suatu jabatan Masuk di dalam suatu conference Bisa ngerti? Yesus saat ini duduk di atas tahta Dia masuk di dalam naungan Yang maha tinggi Dia masuk di dalam suatu lingkungan Yang maha tinggi Amin Nah itu dia lakukan di sana Tapi selain itu juga Duduk di sini berarti apa? Dia sedang masuk di dalam suatu pengadilan Duduk di dalam suatu pengadilan Untuk siapa? Mengadili siapa? Ada yang masuk Ada yang mendakwah Untuk orang-orang yang dia bela Ada pengadilan duduk Saudara lihat hakim Ya saudara bisa lihat hakim Ada hakim yang berdiri Dalam pengadilan? Tidak ada kan? Hakim semua duduk Kalau hakim berdiri itu dia mau pulang Tapi selama dia bertugas Dia pasti duduk Nah Yesus duduk di atas tahta Bapak Dia ini masuk dalam suatu pengadilan Bukan pengadilan untuk dia sendiri Tetapi untuk membela Sedangkan dia sendiri Ini saya engkau tahan dulu ya Ayat ini ya Kemudian kalau kita tahu kita duduk Kita buka di dalam Lukas Lukas 22 Ayat 69 Pada saat itu Yesus sedang dihadapan makamah agama Yesus sedang dihadapkan oleh orang-orang Yahudi Dibawa ke makamah agama Mereka semua mendakwa Mengolok-ngolok Yang mempertanyai Apakah engkau mesias? Apakah engkau mesias? 67 Jikalau engkau adalah mesias Katakanlah kepada kami Jawab Yesus Sekalipun aku mengatakannya kepadamu Namun kamu tidak akan percaya Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu Namun kamu tidak akan menjawab 69 Mulai sekarang Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa Pada saat itu Yesus sedang dihakimi Pada saat itu Yesus sedang diajukan di mahkamah agama Tetapi Yesus berkata Mulai saat ini Anak manusia ini sudah duduk di atas Di sebelah kanan Allah yang maha kuasa Pada saat dia sedang disesah Pada saat dia mengalami masalah Pada saat dia mengalami semua itu Dia justru sudah duduk di sebelah kanan Bapak Jadi belum sebelum Yesus mati Sebelum Yesus naik Pada saat Yesus dihadapkan di mahkamah itu Yesus sudah duduk Amin Dia sudah bisa melihat Yang disini Itu aku Ya Dihadapkan kemahkan agama itu Yesus Tetapi mulai sekarang ini Anak manusia sudah masuk di dalam Tahta ala Bapak Sudah masuk di dalam lingkungan Sudah masuk di dalam suatu lingkungan maha tinggi Nah berarti walaupun aku mengalami sengsara disini Walaupun aku harus anak manusia harus mati Di kayu salib sengsara disini Tapi mulai sekarang Anak manusia ini sudah duduk di atas Jadi Yesus sudah bisa melihat kemenangan itu Amin Dia sudah tahu Sekarang kamu boleh menyaksa aku Kamu boleh membawa aku di kayu salib mati Tapi aku sudah bisa melihat Sekarang ini juga anak manusia sudah duduk Di sebelah kanan Bapak Kemenangan kita bukan secara fisik saja Saudara Amin Tapi kemenangan kita adalah selalu dalam roh Itu yang terlebih dahulu Dan Yesus bisa melihat Sekarang aku mengalami penganiayaan Sekarang aku mau disiksa Sekarang aku mau disalibkan Ya Itu tidak bisa dihindarkan Tidak bisa di skip Itu harus dia lakukan Tetapi ketika saat itu juga Dia sudah bisa melihat Anak manusia sudah duduk Artinya sudah Perkaranya sudah selesai Perkaranya sudah selesai Nah Ruth dikatakan oleh Naomi Kamu duduk saja Bukan duduk-duduk Tapi kamu duduk saja disini Masuk dalam lingkunganku Masuk dalam naungan disini dulu Dan kamu menantikan Dan kamu menantikan bagaimana dia Orang itu Buas Menyelesaikan perkara Kamu akan melihat bagaimana dia menyelesaikannya Saat ini kita masih di dunia Saudara Kita duduk Kita punya rumah Kita berjalan Kita berdiri Kita melayani Bekerja Kita masih disini Saudara Tapi kalau engkau tidak duduk Di dalam naungan Yang maha tinggi Kalau engkau tidak masuk dalam Kumpulan Bapak di surga Kalau engkau tidak masuk dalam Kelompok Kerajaan surga Maka Kerajaan surga Tidak akan menyelesaikan perkara Namun Bila saudara semua Duduk Masuk di dalam kerajaan surga Tenang saja Anakku Tunggu Kerajaan surga Akan menyelesaikan perkara Amin Sekarang dimana saudara duduk Kita duduk disini Tetapi rohmu duduk dimana Masuk dimana Masuk di kelompok mana Masuk di daerah mana Masuk di lingkungan mana Kalau engkau Tidak masuk di dalam kerajaan surga Lingkungan kerajaan surga Maka kerajaan surga Tidak akan menyelesaikan Persoalmu Banyak orang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus Banyak orang sudah melayani Tuhan Bahkan memberitakan Injil Kotbah dimana-mana Tetapi posisinya dia Hatinya dia Di luar kerajaan surga Posisi hatinya dia Tidak di sebelah kanan Bapak Tidak di dalam lingkungan Bapak Mereka berdoa setiap hari Berdoa setiap hari Bahasa roh Membaca firman Merenungkan firman semuanya Tetapi mereka tidak Di dalam lingkungan Allah yang maha tinggi Sekalipun kelihatannya dia Hebat Luar biasa Tapi selama tidak masuk dalam Perkumpulan lingkungan Kerajaan surga Maka Raja itu Tidak akan turun Menyelesaikan persoalannya Perkaranya Amin Ruth Dikatakan Kamu disini aja Jangan keliling Keluar sana Jangan cari teman Di luar sana Jangan kesana Kamu duduk diam disini Dan kamu lihat nanti Bagaimana dia Orang itu Menyelesaikan perkara ini Saat ini Kita menanti Kedatangan Tuhan Ada perkara Yang kita alami Ada persoalan Yang kita alami Duduk diam Di hadapan Allah yang maha tinggi Duduk diam Di dalam lingkungan Allah yang maha tinggi Dan nantikan Bagaimana dia Menyelesaikan perkara Jangan lari Kesana Jangan lari Kesini Terus cari Cari persoalan Cari bagaimana Menyelesaikannya Cari bagaimana Untuk bisa selesai Duduk disini Penting Saudara aku Posisi yang Sangat penting Dan Yesus Dikatakan Sebelum dia mati Di kawis salib Dia sudah duduk Sebelah kanan Bapak Sampai hari ini Dia duduk Di sebelah kanan Bapak Sampai hari ini Dan ketika Waktu dia ada Di dunia Dia duduk Duduk Makan Bersama murid-murid Ingat Dia duduk makan Berjalan Kemudian dia duduk Makan Nah pada suatu saat Dia harus merayakan Pasca Coba kita buka Terlebih dah Supaya saudara bisa Kita ambil yang disini Jadi Markus 14 Ketika saat itu Yesus akan makan Pasca Dengan murid-muridnya Merupakan hari pertama Dari hari raya Roti tidak beragi Kemudian murid-muridnya Bertanya Mau kemana Mau dimana Kita merayakan Pasca Bagaimana Kau mau merayakan Pasca Lalu Yesus Berkata kepada Murid-muridnya Kamu pergi ke kota itu Masuk ke rumah sana Dan kamu bertemu Dengan orang tersebut Dan katakan bahwa Tuhan Mau Makan Masuk di dalam rumah itu Dan ruangan itu Sudah disediakan Untuk makan Pasca Bersama-sama Dengan murid-muridnya Markus 14 Ayat yang Ke 15 Lalu orang itu Akan menunjukkan Kamu sebuah ruangan Atas yang besar Yang sudah lengkap Dan tersedia Disitulah kamu Mempersiapkan Perjamuan Pasca Untuk kita Maka berangkatlah Kedua murid itu Dan setibanya di kota Didapati mereka semua Seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka Mempersiapkan Pasca Setelah hari malam Datanglah Yesus bersama-sama Dengan kedua Belas murid itu Ketika mereka Duduk disitu Dan Makan Yesus Duduk Dan makan Kemudian Dia berkata Sesungguhnya Seseorang dari kamu Akan menyerahkan aku Saudara Ya memang Ada suatu Gak tahu Dari mana Tradisi Tetapi Kalau kita melihat Dari Alkitab Ketika Yesus Menetapkan tentang Perjamuan malam Perjamuan kudus Perjamuan kudus itu Dilakukan pada saat Duduk Tidak dengan berdiri Karena dalam suatu lingkungan Duduk Makan Artinya apa Private Intim Dan bukan In a hurry Bukan dengan Keburu-buru Tapi itu Intim sekali Memang Pasca yang pertama Terjadi Ketika Bangsa Israel Ada di Mesir Dimana Dikatakan bahwa Mereka itu Harus memakannya Dengan terburu-buru Dengan berikat Pingang Dengan semuanya Mungkin mereka Makan itu dengan berdiri Cepat-cepat-cepat Karena tempat tersebut Bukan miliknya Bangsa Israel Jadi dia harus Siap-siap Dan ia harus Mengalami Pembebasan Yaitu Kalau mereka tidak Siap-siap itu Malaikat maut akan Habis Ada Melewati mereka Pasca yang pertama Mereka memakannya Dengan terburu-buru Tetapi ketika Yesus datang Yesus merayakan Pasca Yesus tidak terburu-buru Merayakan Pasca Yesus dengan tenang Dengan santai Ngobrol Dengan murid-muridnya Di Meja Makan Bersama-sama Duduk Ngomong-ngomong Dan dia bisa Memecahkan roti Dan membagi-bagikan Kenapa Yesus Bisa duduk tenang Kenapa kok Dia tidak melakukan Ayo kalau kita Memerayakan Pasca Ayo Berdiri Ekat ini semua Kita makan Buru-buru Kenapa kok Dia dengan tenang Dia makan Dan membagi-bagikan Roti itu Dan mengatakan Inilah tubuhku Dan inilah Darahku Ketika dia memberikan Cawan Anggur Kenapa dia bisa tenang Ada yang bisa jawab Karena dia adalah Domba Pasca Tersebut Ngapain mesti buru-buru Ngapain mesti lari-lari Orang dia sendiri adalah Domba Pasca Yang disembelih tersebut Dia ada disitu Dan dia dengan tenang Kepada para muridnya Dia cerita Dia menceritakan Pada saat itu Lengkap semua 12 orang Makan bersama Tapi Yesus berkata Bahwa satu orang Di antara kamu Akan mengkhianati aku Mulai Aduh Siapa nih Mulai langsung Pada lihat-lihatan Nathan lihat Chris Chris lihat Budi Budi lihat Handri Semua tuh Kamu ya Kamu ya Semua begitu Mulai tanya Eh kamu kan Mulai begitu nih Kalau di meja makan Siapa nih Mulai lihat-lihatan Bukan aku ya Bukan aku ya Seperti itu kan Mulai Perda saling Pengen tahu Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus Dan Tuhan berkata Orang yang menculupkan Roti Bersama-sama aku Dialah orang itu Dan itu yang akan Kuberikan kepada orang Dan pada saat itu Makan Yesus memberikan Roti itu kepada Judas Tapi mereka semua Yang duduk itu Nggak ngeh Nggak ngerti Kemudian setelah Judas Menerima roti Perjamuan itu Judas Kerasukan Setan Judas Kerasukan Iblis Dan dia pergi Dan Yesus katakan Kalau kamu mau pergi Pergilah Kalau kamu mau lakukan Lakukan apa yang kamu lakukan Dia pergi Meninggalkan Pada saat Perjamuan Pasca Suatu yang intim Tapi disitu Ada yang bergaul Dengan Yesus Tapi juga ada yang Bergaul dengan Iblis Di suatu Perjamuan makan Bersama Murid-murid Yang lain Bergaul dengan Yesus Tapi satu orang Bergaul dengan Iblis Itu tidak bisa Di skip Tidak bisa Dihilangkan Atau Nggak jadi deh Ada Yesus Tapi tidak bisa Harus terjadi Supaya Dikenapi Firman Tuhan Supaya Dikenapi Dan ketika itu Mereka terjadi Berikan itu semua Terjadi Yesus duduk disitu Murid-murid duduk Jadi saudara Kalau kita makan Perjamuan Nggak tahu Siapa yang memberikan Terlebih dahulu Kenapa kita harus berdiri Seharusnya adalah Duduk Kalau pada saat Waktu di Mesir Semua dalam In hari Berdiri Cepat-cepat Berdiri Makanya Ada istilah Standing Party Nah orang Kalau masuk Dalam Standing Party Pasti cepat Comot sana Comot sini Makan Terus pergi Langsung Sudah selesai Tidak ada komunikasi Ngapain Sudah selesai Gini Itu adalah Dari Dunia Tetapi dari Kerajaan Surga Kalau Perjamuan itu Adalah Duduk Makan Siapa yang suka Makan berdiri Di sini Itu bukan Aturan Kerajaan Surga Itu tidak Sopan Kalau orang Makan berdiri Berarti orang Tidak mau Bergaul Dengan Tuhan Rumahnya Tidak Mau Bergaul Mau Cepat Selesai Mau Cepat Selesai Pergi Tapi Kalau Ada Orang Yang memiliki Keintiman Itu Duduk Makan Coba Cari Tidak ada Berdiri Makan Tidak ada Duduk Makan Nah itu Adalah Sistem Dari Kerajaan Surga Itu Kerajaan Surga Itu Ada Meja Perjamuan Itu Duduk Makan Amin Jadi Mulai Sekarang Jangan Berdiri Sambil Makan Tapi Duduk Makan Itu Nggak Sopan Itu Nggak Bagus Banget Itu Bukan Ajaran Dari Kerajaan Surga Orang Duduk Berdiri Sambil Makan Itu Dia Tidak Konsentrasi Dia Tidak Melihat Orang Lain Konsentrasi Dengan Apa Yang Dia Makan Tapi Kalau Duduk Bersama Seperti Yesus Bicara Ngobrol Dia Curhat Ini Di antara Kalian Ada Yang Mau Nih 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 Aku Dia Curhat Ngomong Eh Yang Bener Tuhan Siapa Tuhan Nah Mulai Ngomong Ngomong Seperti Itu Itu Namanya Bergaul Dan Kalau Kita Duduk Makan Bersama Dengan Tuhan Yesus Kristus Itu Kita Bergaul Ketika Kau Makan Tubuhnya Dan Darahnya Perjamuan Kudus Ini Jangan Dalam Keadaan Buru-buru Gak guna Ini bukan mantra Ini bukan Apa namanya Jimat Tidak Namanya Makan Itu Pergaulan Intim Buru-buru Pemimpinnya juga Buru-buru Langsung Itu sama aja Ini kita intim Sudah disuruh berdiri Terus Cara menyampaikannya Buru-buru Waktu Sudah cepat-cepat Buru-buru Seperti itu Gak ada artinya Dada artinya Buat kita Manfaatnya Buat kita Gak ada Maknanya Buat kita Juga Gak ada Amin Mulai sekarang Saudara Kalau kita Ngambil bagian Dalam perjamuan Kudus Jangan Buru-buru Artinya Apa Engkau harus Punya Personal Intimasi Dengan Tuhan Kamu harus Punya Hubungan Intim Dengan Tuhan Masing-masing Kalau Kamu Belum Selesai Bergaulah Dengan Dia Dulu Bergaul Dengan Dia Dulu Sekalipun Pemimpin yang Disini Gak ada Selesai Kau bergaul Terus Dengan Dia Terus Itu Personal Makan Tubuh Dan darah Yesus Itu Personal Pribadi Tapi Seringkali Dibuat Cepat-cepat Gak Makna Jadi Dikatakan Duduk Diam Tunggu Sampai Dia Menyelesaikan Persoalan Sampai Ia Menyelesaikan Perkara Yesus duduk Dia Waktu makan Bersama Dengan Murid-muridnya Dia Sudah Menyelesaikan Perkara Itu Disini Dia Sudah Menang Dia Sudah Menang Dan Dia Sudah Menyelesaikannya Dia Sudah Menyelesaikannya Sehingga Kita Buka Di dalam Lukas Kita Buka Dalam Lukas 22 Ini hal Yang Sama Tapi Hal Ini terjadi Setelah Judas Meninggalkan Ruangan Tersebut Lukas 22 Ayat Yang 28 Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami Nah Jadi Kamulah itu yang tertinggal 11 orang Judas sudah gak ada Judas sudah keluar sudah pergi Dan Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam pencobaan yang aku alami Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku Dan kamu akan duduk di atas tahta Untuk menghakimi kedua belas suku Israel Setelah Judas keluar Yesus baru mengatakan Kamu yang tinggal Kamu ini akan makan bersama dengan aku Sudah aku yang kekasih selama kita masih di dunia Jangan kaget kalau ada orang yang meninggalkan kita Jangan takut kalau ada orang yang meninggalkan kita Tuhan Yesus waktu di dunia Dia ditinggalkan satu orang Muridnya Dari dia pilih sendiri Dua belas orang Tinggal sebelas orang Dan Yesus berkata Kamu yang tinggal Yang mau ikut dalam pencobaan yang aku alami Yang mau ikut sengsara aku ini Dikatakan apa? Kamu akan makan dan minum Di dalam semeja dengan aku Satu Berarti ada pergaulan lagi Ada komunion lagi Satu meja Tidak terpisah mejanya Senggungan Allah yang maha tinggi Jangan di luar itu Jangan kau duduk di luar itu Kau duduk Tapi tidak di dalam lindungan yang maha tinggi Kau duduk tidak di dalam naungan yang maha tinggi Tidak masuk dalam kelompoknya Kerajaan surga Maka kalau kita tidak masuk dalam kelompoknya Kerajaan surga Tidak ada Tentara kerajaan surga yang akan mencarinya Judas tidak dicari Ketika Judas keluar Judas tidak dicari Tapi ketika Petrus Dikatakan sampai dia menyangkal tiga kali Petrus dicari sama Yesus Judas tidak dicari Karena memang sudah ada orang yang ditentukan sejak awal Untuk binasa Tapi ada orang yang sudah ditentukan sejak awal Untuk semakan sehidangan dengan dia di dalam kelompoknya Senggungan surga Amin Nah kalau itu kita semua Kita harus mengucap syukur kepada kita Berikan suara-suara bagi dia Kalau engkau kita semua sudah ditentukan dari mulai Jangan keluar dari lingkungan itu Jangan keluar Jalan-jalan Sebentar kok cuman ke tetangga Sebentar Jangan Ngapain ngurusin tetangga Kau usah ngurus tetangga Tetaplah di dalam rumah Tuhan Tetaplah di dalam naungan Tuhan Tetaplah di dalam hadirat Tuhan Jangan keluar kemana-mana Dan tunggu Sampai ia menyelesaikan perkara Sampai ia menyelesaikannya Sampai kapan Sampai ia datang Menyelesaikan perkara kita Malapetaka boleh datang Penyakit apa saja boleh datang Gempa bumi boleh datang Orang jahat itu ada di sekitar kita Biarkan saja Duduk diam Menantikan kedatangan dia Amin Duduk diam menantikan kedatangan dia Kalau kita terus menantikan kedatangan dia Kita terus menanti Dia yang akan menyelesaikan perkara kita Dikatakan ketika Alkitab mengatakan bahwa dia bukan hanya Nanti yang sudah duduk itu Nanti ada di awan-awan Dia turun Dia datang di atas awan Untuk apa? Untuk menjemput Untuk menyelesaikan Setiap perkara kita Amin Kita mau latihan saudara Duduk diam Duduk diam bukan hanya Duduk secara fisik saja Tetapi roh Roh kita ini yang terpenting Dimana kita tidak gelisah Dimana kita tidak takut Dimana kita tidak Apanya Gentar Menghadapi semua ini Karena Yesus sudah berkata Tadi kan kita sudah baca Mulai sekarang nih Anak manusia sudah Duduk di sebelah kanan Bapak Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Maka kita tahu Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapak Itu gak nganggur Gak main hp Yesus disana Yesus gak main hp Gak jetting-jettingan Gak ngapa-ngapain Dia duduk di sebelah kanan Bapak Dia menyelesaikan Perkaranya kita Amin Amin percaya Apa? Punya perkara apa? Hutang? Oh selesaikan sendiri Kalau perkara hutang Bayar Bukan Tuhan yang ini Bayar sendiri Kalau punya hutang Bayar Mana punya hutang Tuhan selesaikan hutangku Aku mau tidur Gak bisa seperti itu Punya hutang Bayar hutang Ya kan seperti itu Gak ada Tapi persoalan apa? Perkara apa yang diselesaikan Selesaikan oleh Tuhan Yesus Ketika iblis Mengintimidasi kamu Ketika iblis Mau mendakwa kamu Ketika iblis Mau menyerang kamu Oh kerajaan surga ini Gak akan tinggal diam Dia akan kirim Balai tentaranya Amin Sudah ingat kejadian Cerita daripada Stefanus Ketika dia dirajam Batu Ketika dia Bertahan Tidak Dia terus Tetap membela Yesus Dia terus berkata Yesus Kristus Yesus Kristus Dan semua Merajam Terpaksud Rasul Paulus Yang saat itu Belum jadi rasul Dia merajam dengan batu Dan pada saat itu Dia berkata Aku sesungguhnya melihat Anak manusia apa? Berdiri Nah ini apa maksudnya berdiri? Berdiri itu namanya Adalah memberikan suatu Penghormatan Anak manusia Menghormati Stefanus Yang mau membelah Yesus Yang mau mempertahankan Yesus Yang tetap terus Tetap teguh dan setia Anak manusia Berdiri Dan kalau Anak manusia berdiri Apa yang terjadi? Memang Stefanus mati Stefanus meninggal Tapi dia memberikan Tepuk tangan Applause Kepada Stefanus Amin Itu pada suatu saat Anak manusia Akan berdiri Kalau kita terus Mempertahankan Iman kita Kalau kita terus Pegang terus Nama Yesus Kalau kita terus Bergaul dengannya Terus bergaul dengannya Dia akan berdiri Dan dia akan memberikan Tepuk tangan Amin Memberikan pujian Kepada orang-orang Yang taat dan setia Kepadanya Bukan kita saja Yang berikan tepuk tangan Kepada Yesus Kristus Yesus Kristus Akan memberikan Tepuk tangan Kepada saudara semua Amin Tapi kita mesti Tahan Duduk dulu Kita tahan Duduk dulu Sabar Duduk dulu Tenang Duduk dulu Kalau kita Duduk saja Itu mudah loh Sebetulnya duduk itu Tapi kita Nggak mau duduk Kita gelisah Kita lari sana Lari sini Kita tidak akan Menikmati Standing applause Daripada Yesus Kristus Amin Tahan Yohan berkata Barang siapa yang Tahan Sampai kesudahannya Dia menjadi orang Yang menang Dan ia akan Didudukan Di sebelah kanan Bapak Kita harus tahan Saudara Mau kena apa saja Kena hantaman Kena pukulan Kena cacian Kena fitnahan Kena penyakit Kenapa saja Tetap tahan Katakan amin Amin Karena kalau kita bertahan Bukan bertahan Ya sudah deh Tapi kita tahan Dalam arti apa Tetap Sampai mati pun Aku tetap cinta Yesus Sampai apapun Tidak akan pindah hatiku Tidak akan pindah ke lain hati Tidak Itu namanya apa Kopi Tidak akan itu Kamu tidak akan Pindah ke lain hati Sekali Yesus Tetap Amin Duduk Nah ini Naomi katakan kepada Ruth Sekali kamu tidak mesti nunggu Kamu duduk Jangan pindah ke lain hati Mau tidak datang Datang si tua ini Boleh karena aku sudah tua Tidak datang Datang dia Gimana ya Tidak datang Datang gini Bagaimana Aku kan masih muda Aku bisa melihat ke lain hati Melihat melirik ke orang lain Naomi berkata Jangan lirik-lirik ke siapa Duduk diam sajalah anakku Dan nantikan Bagaimana orang itu Menyelesaikan perkara Amin Fokus mata kita Hanya kepada Yesus Kristus Amin Jangan lirik kanan kiri Oh katanya disana itu ada Ada yang bisa menolong kita Kadang disana itu ada yang bisa Menyembuhkan Katanya disana ada Fokus hanya kepada Yesus Kristus Amin Dia akan menyelesaikan perangkitan Amin Katakan kepada kanan kirimu Jangan lirik Jangan pindah ke lain hati Katakan Sekali Yesus Selamanya Yesus Katakan amin Amin Tepuk tangan bagi dia Saudara Saudara Duduk saja Menanti Amin Dia akan menyelesaikan Persoalan kita Jangan lari-lari Jangan gelisah Jangan mendahului Tuhan Kita seringkali manusia Mau mendahului dia Mau cepat-cepetan Jangan berlomba Dengan Tuhan Yesus Rugi Kalau kita berlomba Dengan Tuhan Yesus Kalau kita berlomba Dengan Tuhan Rugi Tapi biarlah kita Duduk diam Menanti dia Jangan lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai-lirai Terima kasih.